Mengalami berita pagi ini, Saudara KPU Kota Banjarmasin umumkan daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum tahun 2024. Hasilnya, jumlah pemilih aktif turun pada daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Daftar pemilih tetap DPT Kota Banjarmasin untuk pemilu tahun 2024 ditetapkan sebanyak 485.062 pemilih dengan 1.940 TPS. Dibandingkan dengan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebelumnya, jumlah ini mengalami penurunan sekitar 554 pemilih. KPU menyebut pengurangan ini terjadi disebabkan beberapa faktor, diantaranya pemilih tidak memenuhi syarat karena pindah domisili ataupun meninggal dunia namun belum dilaporkan ke pihak terkait. Kalau waktu DPT, DPS HP itu adalah 485.616, kemudian pada saat ini adalah 485.062. Jadi penurunannya itu adalah sekitar 600 pemilih. Karena? Karena itu tadi ada yang namanya perubahan, kemudian tidak memenuhi syarat, padahal juga ada yang pemilih baru dari kita. Tapi karena diakumulasikan seluruhnya, maka dicapailah angka total pada daftar pemilih tetap itu adalah 485.062. Meskipun telah menetapkan DPT, KPU Banjarmasin memastikan jumlah pemilih ini masih bersifat dinamis dan akan terus dilakukan pemutahiran hingga hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Sementara warga yang merasa namanya belum terdaftar, masih bisa melapor untuk dimasukkan menjadi daftar pemilih tambahan atau DPTB.